Hai guys, hari ini aku bakal bikin tutorial complexion dengan menggunakan brush dan juga sponge dari Berlala Beauty Aku bakal tunjukin kalian apa perbedaannya Oke, nah setengah wajah aku bakal aplikasiin foundation dengan menggunakan kuas dari Berlala Beauty Ini brushnya enak banget karena dia tuh ada casingnya juga jadi lebih higienis Dan juga terdiri dari 200 ribu helai bulu fiber yang sangat halus dan juga lembut Terus padat banget gitu ya Jadi kalau misalkan kita bikin complexion menurut aku akan jadi sangat rapi dan juga cover Terus handle-nya juga enak banget jadi memudahkan kita dalam mengaplikasikan foundation Buat kalian yang menginginkan look yang lebih cover dan juga flawless Boleh menggunakan brush sebagai pilihan untuk mengaplikasikan foundation Dan juga brushnya Berlala Beauty tuh super enak banget karena dia itu bikin makeupnya lebih cepet Dan juga gak meninggalkan hair strokes jadi hasil akhirnya tuh sangat flawless banget Oke, nah bagian sebelahnya aku bakal gunakan sponge Nah disini aku pake sponge dari Berlala Beauty Dimana Berlala Beauty tuh memiliki 3 jenis sponge Yang pertama yaitu yang hard Nah yang hard ini tuh punya pores yang lebih kecil Terus dia itu bisa bikin makeupnya tuh kayak lebih cover Jadi aman banget dipake untuk mengaplikasikan foundation, CC cream, concealer Dan semua yang kalian tuh pengen lebih cover gitu finishingnya Karena dia memiliki pori-pori yang kecil Jadi kalau kita aplikasikan foundation atau CC cream itu gak bikin produknya menyerap terlalu banyak Disini aku juga pake concealer di bagian bawah mata, hidung dan juga dagu Dan aku aplikasikan juga dengan menggunakan hard sponge Karena hard sponge-nya Berlala Beauty tuh menurut aku masih pas banget gak terlalu keras Jadi bisa bikin coveragenya concealer aku tuh tetap terlihat gitu Pas pertama kali coba aku langsung jatuh cinta sih Karena aku suka banget jenis sponge yang lumayan keras Tapi gak keras banget Jadi dia tuh pas gitu untuk dipake mengaplikasikan complexion Nah yang berikutnya adalah medium sponge Jadi Berlala Beauty Yang medium ini otomatis pori-porinya lebih gede Dan menurut aku bentuknya itu pas banget buat bikin contour guys Jadi dia tuh ada ujungnya yang kotak Jadi kalau misalkan aku bikin contour gila ini mempermudah banget Terus aku tinggal tap-tap aja Jadi garisnya tuh tetap presisi dan juga gak terlalu besar Nah menurut aku si medium sponge ini tuh pas banget untuk aplikasikan sesuatu yang lebih creamy Jadi dia itu gak terlalu cover, gak terlalu tebel So tetap terlihat natural Dan bentuknya sih yang aku suka banget Karena ada ujung yang kotak ada juga ujung yang bagiannya bulat gitu lah Yang kotak ini enak banget nih untuk bikin contour hidung juga Nih kayak yang aku bikin Jadi tinggal bikin garis aja lalu tinggal di blend Ujung bagian satunya dari medium sponge Bentuknya tuh bulat Jadi aku pake untuk mengaplikasikan blush on Dan lagi-lagi ini enak banget untuk aplikasiin sesuatu yang bersifat creamy guys Karena dia itu gak terlalu tebel jatohnya Jadi kalian itu bakal gak terlalu ngeblok saat pake contour Pake highlight atau pake blush on yang lebih creamy Untuk finishingnya aku tap lagi si hard sponge di seluruh wajah Jadi untuk makeup aku tuh biar lebih flawless, lebih nempel Dan aku suka banget sih sama teksturnya si hard sponge-nya berlala beauty nih Terakhir yang soft sponge Ini tuh punya pori-pori yang paling gede Jadi aku pake untuk mengaplikasikan loose powder Karena tentunya bisa bikin loose powdernya tuh lebih nempel di permukaan sponge-nya Dan juga di wajah tuh bisa tetep flawless gitu Aku bahkan lebih suka menggunakan sponge ini dibandingkan sponge bedak pada umumnya Jadi dia tuh kayak bisa membuat makeupnya gak terlalu tebel kesannya Tapi tetep clear gitu Satu tips buat kalian Jadi karena dia itu punya pori-pori yang cukup besar Jadi kita mengaplikasikan dengan menggunakan soft sponge ini tuh Makeupnya jadi lebih transparan dan lebih ringan So aku suka banget mengaplikasikan loose powder Atau sesuatu yang powdery dengan menggunakan sponge ini Nah itu tadi perbedaan mengaplikasikan complexion dengan menggunakan brush dan juga sponge Nah jadi semuanya tuh sebenernya balik lagi ke kebutuhan kalian Dan kalian tuh pengen finishing look-nya tuh kayak apa Aku penasaran kalian disini tim brush atau tim sponge? Sub indo by broth3rmax